Pada Musrembang RKPD tahun 2023, Kecamatan Murungpudak mengusulkan 161 usulan. Dari usulan tersebut, Bapeda Litbang Tabalong akan kembali menyaring usulan yang super prioritas agar bisa diakomodir baik melalui dana APBD maupun APBN. Sejak bulan Desember sampai dengan Januari lalu, Kecamatan Murungpudak telah melaksanakan Musrembang di lima desa dan lima kelurahan yang ada di kecamatan ini. Musrembang yang dilaksanakan di tingkat desa dan kelurahan tersebut menghasilkan 161 usulan. Dengan usulan tersebut, Kepala Bapeda Litbang Tabalong, Norifani mengatakan pihaknya akan mencari usulan yang menjadi super prioritas yang membawa dampak besar kepada masyarakat mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang masih melanda saat ini. Sehingga membuat pendapatan daerah yang bersumber dari APBD maupun APBN berkurang. Tentu kami memahami ini semua adalah prioritas, tidak mungkin ini suatu keinginan saja. Pasti ini kebutuhan dan prioritas. Tapi Bapak-Ibu sekalian dapat kami sampaikan dalam kondisi pandemi ini tentunya memang anggaran atau pendapatan belanja negara dan juga APBD kita, biar ini kita mengalami penurunan. Nah ini perlu kami sampaikan untuk bisa dipahami dan juga kita mengatur strategi bersama ini. Senada dengan Kepala Bapeda Litbang, Wakil Bupati Tabalong Mawardi mengatakan, meski pengurangan dana APBD atau APBN akibat COVID-19 akan berdampak bagi pembangunan infrastruktur maupun non-infrastruktur, namun untuk pembangunan di wilayah Kecamatan Murupudak akan terus berjalan. Pasalnya saat ini wilayah Kecamatan Murupudak menjadi wilayah perkotaan baru di Tabalong. Seperti itu karena sebagaimana kita mempengen Pak Kepala Bapeda tadi bahwa yang akan kita bangun, akan kita kerjakan baik infrastruktur maupun non-infrastruktur di tahun 2023 mungkin yang super-super prioritas tadi, yang sangat-sangat prioritas tadi yang akan kita laksanakan. Karena dananya kita kada-kada rada duitnya. Alhamdulillah Kecamatan Murupudak ini selain yang dana yang dibiayai oleh pemerintah non-government yang banyak yang berperan di Kabupaten Malapun. Swasta, hotel, rumah makan, tempat hiburan, semuanya dari Kecamatan Murupudak. Itu tanpa dibiayai pemerintah sebetulnya. Non-government yang membiayai, non-pemerintah yang membiayai itu. Alhamdulillah. Pada musrembang RKPD tahun 2023 kali ini mengusung tema pertumbuhan ekonomi berkualitas dan peningkatan SDM inovatif serta berdaya saing. Sehingga secara garis besar, arah kebijakan yang dilakukan seperti diverifikasi ekonomi, peran UMKM terhadap perekonomian termasuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.